Anak SMP mau nikah tahun depan, Cik. Jangan buka semua, Mak. Bukan semua ya. Boleh nggak deh buka semua ya. Assalamualaikum, saya Lesti untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini. Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua. Merebaknya isu dan diamini oleh keluarga Lesti akan menikah tahun depan menjadikan tanda-tanya di hati kita semua. Apalagi ada sesuatu cocokologi yang begitu asik untuk disimak dan kita telah ah bersama-sama. Yang pertama adalah berkaitan dengan si Dedek Lesti yang sudah mengikuti Anca Wedding. Ya, event organizer yang biasa memfasilitasi nikahan guys. Tentu ini membuat kita selalu bertanya-tanya dan menyangkut-pautkan bahwa memang persiapan mereka berdua melangkah ke jenjang yang lebih serius mempersiapkan masa depan yang lebih cerah. Tentunya bersatunya mereka dan itu pun sudah diamini oleh keduanya. Baik Lesti maupun Bilar bahwa tahun depan insya Allah. Kita langsung berekreasi. Apakah yang sejauh ini mereka persiapkan dalam rangka nikahan tersebut? Ya, ini salah satunya. Kita tidak tahu hal privasi lain. Lalu yang kemarin pas Lesti dan Rosa pergi ke Bandung. Ketika dia ada di Seraton, Bandung. Ada hal yang begitu menarik. Menariknya kenapa? Dalam ugahan Mama Reddy, ibu Mama dari Lesti, dia ketika sampai di Seraton dia mengungkapkan Bismillah. Bismillah, Bismillah. Kata-kata Bismillah menunjukkan sesuatu permulaan bagi sebuah rencana besar. Tentu, umpamanya Mama Lesti ketika itu hanya membarengi. Ya, ngonconi, barengi, temani putrinya untuk melakukan acara di event atau ya acara sahabat Lesti Kejorah yakni yang akan menikah dengan ahli sakit. Tentunya hal itu tak usah diawali oleh sang bunda mengungkapkan Bismillah tersebut. Bismillah seakan-akan mempersiapkan ataupun mungkin di Seraton tersebut direncanakan antar di tahun depan. Lesti dan Bilar akan bersiap-siap menempati tempat tersebut. Ya, kita hanya bisa mendoakan. Kita memberikan support yang terbaik bagi hubungan mereka berdua. Tetapi hal ini adalah cocokologi atau ya paling tidak kita berkreasi pikiran bahwa mereka berdua yakni Lesti maupun Bilar memang udah benar-benar serius melangkah ke jenjang pernikahan di tahun depan. Apalagi impian Bilar sudah tinggal satu. Beli rumah udah di tahun ini. Tinggal menikah. Dan orang yang dinikahinya adalah sesuai dengan impiannya. Berkerudu imut umum ini. Ya, itulah sepertinya persiapan dan bukti-bukti yang sudah mendekati kebenaran. Kebenaran hanya milik yang kuasa. Kita hanya menduga-duga. Kalau kalian setuju dengan Mimin, ya tolong kalian komentar bagaimana kira-kira menurut kalian. Benarkah? Atau ada bukti-bukti lain? Silahkan sampaikan agar kita semua yang ada di sini penonton Leslar ini bisa tercerahkan dengan penemuan-penemuan baru dan kisah-kisah baru seputar hubungan mereka yang akan segera meningkat menjadi pasangan suami-istri. Ya, tentu. Ayah Kejora pun setuju banget tuh. Ya, tentu. Itu saja bagi kalian. Dan bagi kalian yang punya komentar lain, pandangan lain terkait hal ini, silahkan kalian juga komentar bagaimana kira-kira pandangan lain dari kalian yang tidak setuju dengan Mimin ini. Tetapi yang jelas, doa dan dukungan serta support terbaik bagi kita. Marilah kita satukan untuk selalu mendoakan kebaikan bagi hubungan Lesti dan Bilar ini. Oke, itu saja dari kita. Tapi bagi kalian yang masih baru setuju di channel kita, jangan lupa untuk selalu klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga share agar kabar terbaru mengenai hubungan mereka yang makin hari, makin pasti, ya, kalian dapatkan update-nya setiap saat. Itu saja mungkin dari kita. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Terima kasih telah menonton.